Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Tria Sabrimita dalam headline news harian POSKOTA Edisi Selasa 22 Juni 2021 Seperti biasa sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya puluhan warga di Kelurahan Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara terpapar COVID-19 Setelah mereka menghadiri pesta pernikahan Berdasarkan keterangan dari lurah warakas Markus Nugroho Duryat Setelah diketahui ada yang positif COVID-19, pihaknya langsung melakukan tracing Kepada warga RT7 yang menghadiri pesta pernikahan tersebut Dari hasil swab tes antigen itu, setidaknya 37 warga dikonfirmasi positif virus corona Akibatnya, kini wilayah RT7 Kelurahan Warakas harus memperlakukan lockdown sementara untuk menekan penularan Kolda Metro Jaya memberlakukan pembatasan mobilitas pengguna jalan di 10 kawasan DKI Jakarta Kebijakan jam malam bagi masyarakat itu dimulai sejak Senin pukul 9 malam hingga 4 pagi Dengan tujuan untuk menekan tingkat penyebaran kasus COVID-19 di ibu kota Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus Ada 10 kawasan yang diberlakukan pembatasan mobilitas pada jam-jam tersebut Di antaranya dengan cara menyekat jalan dan juga membubarkan kerumunan PPDB di kota Tangerang Selatan mulai dibuka sejak tanggal 21 Juni hingga 23 Juni 2021 Namun para orang tua calon siswa mengeluh lantaran sistem error Mereka mengeluh bukan tanpa alasan karena banyak kendala yang ditemui pada saat proses pendaftaran Di antaranya yakni gangguan sistem yang error Menurut salah satu orang tua siswa, pihaknya sudah mencoba mendaftar sejak pagi Namun terus-menerus mengalami kesulitan untuk mengakses link pendaftaran Ia pun berharap ada tindak lanjut dari sistem PPDB online yang error ini Lantaran di nilai menghambat Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota Edisi Selasa 22 Juni 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan ya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!